Oke cuy lanjut ke match yang ketiga antara Tiger Wong Esports melawan kagendra gugun tizi di sini dia pakai lancelot dan domnya dia pakai bagian terakhir match kita yang ketiga di grup B Menteri Tuan siapakah suka sangat bisik jadis yang akan lolos ke playoff gue kesin loh gugunnya dibuja bisa-bisa harus ditemenin waduh di Zodig out lagi guys tapi gugul tetap bekerja dia kalau ke arah baksyennya sulit banget ya Uw satu buat nunggu tipis luar kanan bahkan gugun seorang diri dan hampir saja tapi gugun faksinya berhasil enggak guys disana guys lebih dahulu Iya Aduh dicuri lagi ya di awal udah jelas nih atasnya juga kena pressure juga ya hidupnya juga udah sekarat luar biasa besok ini Bani kenapa jadi Bani beneran nih jadi Bani Bani cutie liat tuh player camp dari tim TWE hahaha imut sekali Bani imut sekali dan kali ini setelah pergerakan kembali terlihat juga gimana kali ini kadot terus-terusan mengganggu pergerakan dari gugun si dan kali ini dari tim Tiger Wong Esports udah tahu bahwasannya junglenya tuh kali ini kembali ada satu buah ancaman dan bahkan kali ini gobswong ternyata harus terpisah seorang agresif sekarang mainnya dari tim kagendra beri tekanan ke arah lawan dan di bagian mid sudah berkumpul tiga pemain dari tim kagendra infonya sudah masuk bat di awal ini seharusnya kagendra unggul dan penyerangan tidak terus dilakukan oleh pemain-pemain dari tim kagendra yang akan menjadi target terkena efek stand namun itu itu pola demikian kembang sedikit kurang nah akhirnya bertumbang juga tidak pertama berkena sekali enggak masalah yang penting idoknya berhasil untuk di pick-off satu buah poin kill first lot yang berhasil sekir oleh tim kagendra ini agak sedikit berbeda ya dari permainan tim Tiger Wong dimana biasanya tim Tiger Wong ini mainnya mereka nih rapot banget tapi sekarang ini mainnya agak mencar loh Iya permain gameplay agresif di awal ini nggak kelihatan ini dari tim TWE tapi hati-hati ini pasif comebacknya masih ada dari tim TWE kemarin tertentu di awal kalah tapi dibalikin cepat banget gara-gara satu kali tim fight nah itu yang harus diwaspadai juga oleh tim kagendra jangan sampai terkena bait dari tim Tiger Wong esports siap atasnya juga di pressure dan itu membuat tim kagendra tadi berhasil untuk secure ke arah tartal nya untuk yang yang pertama tapi kali ini dari King gugun dari gugun sih sorry dari gugun sih lebih berhati-hati kembali karena dia harus secure ke arah jungle yang terlebih dahulu dimana kita tahu ini lancar lot ini butuh banget dari jungle apalagi parpol bab jadi kurangi terus-terusan ya weh salah kamar sih seharusnya dari dom tapi yang enggak masalah juga yang penting dari gugunnya lama untuk jadi level 6 level 5 beda satu level bakal berasa banget dari Rinsuang akan dikejar tapi Black Suitsnya udah ready idok Wong maka jadi target sepertinya tidak tapi domnya datang cuma buat dapetin ini aja dan bahkan retribution dari gugun sih ternyata dikeluarkan begitu saja untuk mengembangkan satu boli to wonder bahkan kali ini kadot ternyata masih mempressure ke arah bagian atasnya satu sebuah renar apati kembali dibuka mengecek ke arah rumputannya terlihat keberadaan dari idok Wong di sana gimana nih dari tim TW ini kelihatan beda banget mainnya apa karena tadi emang info yang didapetin sama kadot itu berfungsi banget ya jadi dimaksimalin nih sekarang perkanan dilakukan di bagian atas idok Wong coba untuk dikejar oleh dua pemain hal itu sebut klikar yang digunakan dan berhasil untuk lolos dari kematian Kak Gendra sekarang akan coba mengubah haluan mengganggu parpol dari tim TW Gubun perlu banget tapi dilepas juga sama tim Kak Gendra jadi udah nggak masalah udah nggak usah digangguin dulu nih nanti aja biar kedot aja yang enggak gawinnya tumpang terlalu berasal untuk di pick-off dengan adanya Rinsuang disana dan renar persafasinya kenak dari seorang Kenziski satu tukar satu itu dengan Rinsuang wah di sisi lain dari segi tim fightnya guguncinya nggak bisa masuk karena dipegangin terus-terusan sama kadotkan bahkan kali ini Super Gens mulai bermain ke arah janggal dari tim Tiger Wong kembali dimana kali dari segi tarolnya berhasil kembali di secure oleh tim Kak Gendra ih nggak main semua sekali dong ini waduh pake asasin lagi udah built-in aja nggak sih kalau kayak gini biasa emang built-in ya dan kita lihat sudah terkena efek terima kasih percaya penuh punya tumpang guys keadaan yang tidak diinginkan oleh tim TW dipaksa untuk memudahkan flex justa mudah terus mengejar seorang Rins ya menurut saya masih bisa berlindung dibalik sebuah turet dom dengan adanya minion coba untuk masuk tapi demikian ada yang mau diberikan sementara di bagian bawah Super Gens bisa untuk mendapatkan eliminasi walaupun turetnya hancur ini bisa segera ditukar oleh Super Gens ya ini objektif dari gobswongnya dia berusaha untuk melakukan push ke area tarot di area bawah sehingga tarotnya kali ini sudah mulai hancur dari tim Kak Gendra tapi dari Super Gens yang cukup cepat tentunya dia memberikan perlawanan juga ke arah bawah sana sehingga membuat dari dari gobswongnya harus tertumbangkan dan bahkan kalau ini kadot lihat ini pakai cow ganggu banget loh iya janggolnya dari tadi terus-terusan diganggu dan gugonsinya nggak bisa join team fight pergerakannya diganggu terus sama kadot ini nge-clearnya cepet banget dari tim Kak Gendra emang mangsa buat team fight terus-terusan dari tim TW enggak dikasih nafas buat farming bahkan sekarang parpolnya coba untuk diancam oleh tim Kak Gendra gobswong seperti harus mundurin swongnya ada yang riglum dikeluarkan namun dari ini parpol didapatkan oleh tim Kak Gendra atuh gugun ya lagi-lagi harus berdiri tanpa adanya parpol bab satu buah parpol bab yang begitu berharga kali ini dari tim Tiger Wong berhasil untuk dicuri namun kali ini pergerakan di area mitnya pun sudah mulai terlihat dari tim Tiger bohong dan bahkan lainnya stay terus di area mitnya ini mitnya belum kesentuh loh dari kedua belah tim kali ini Ken jiskay seorang yang terbang dari saja di area atasnya namun kali ini gold wong karena satu bahwa onward yang sudah mulai masuk dan bahkan ternyata ada satu peminuhan Fury membuat kanotnya kalian harus hilang di sisi lain kebanyakan ketika masuk ke dalam tubuhnya tapi kali ini banik itu mencoba tempat memakai satu posisinya yang baik walaupun kali ini Kenji selalu suangnya berada di posisi yang sangat panggupai kembali masuk kembang juga ya bisa membuat impact dari tim Tiger wong terakhir bro tapi ini gugun lebih memilih untuk objektif ke arah tartelnya tanpa ratri ya bisa lihat ini udah beda lumayan seharusnya beda 2000 lumayan lah agak sedikit unggul dari tim kagendra tapi dari segi objektif menang nih ya ya dari tim kagendra mitnya coba untuk diancam tiga pemain sudah berkumpul dari tim kagendra tidak ada defense yang dilakukan gugun mengancam orange buff milik seorang gugun gunakan mengejar seorang kedot tapi kayaknya kalau misalnya sudah ngejar ngerahin nyawa deh masih ada the way of Dragon di tangan seorang kadot belum digunakan sama sekali parpel sekarang dan in ya parbo-babnya kali sudah mulai terjadinya satu gangguan tapi satu bapak pangcir ternyata masih bisa di secure di tangan gugut sih tapi kali ini kadotnya mulai menggocek kembali walaupun kali ini pergerakannya kembali mengarah ke arah midland dimana kali ini dengan web minion yang sudah mulai beranjak masuk dan bahkan kali ini Super Gens masih mencoba untuk memberikan pressure kembali di area midnya iya wih dah ada ada paus ya guys ya banget karena tiba-tiba datang pakai karena disini kita telat agak lumayan dari saya jadi bisa langsung aja guys ini gugun wong ya bisa gua takat banget guys bawahnya eh bawahnya atasnya ada sajadah ya masa dan kita kembali lagi ke dalam in game-nya kemenangan kali ya kita ngeliat dari segi poin kill ya tujuh kill unggul kagendra sebetulnya walaupun dari segi goldnya masih berbaur tipis aja ya namun kali ini kadot ternyata memberikan pressure kembali kali ini dom sudah mulai hadir kembali juga di area bagaiman bawah tapi kayak dari tim Tiger Wong esports mereka menyadari pergerakan dari tim kagendra dengan yang satu paduai up the region sekarang rinswong tapi ternyata kali ini rinswong ada satu babal bantuan juga dari idokwong membuat kali ini kadot tidak bisa melakukan pick up lebih lanjut lagi press mau ngepress bawah nih sekarang mau ngancurin otor kuret di bagian bawah tiga pemain cuma melakukan distraksi saja tapi kalau dia ngoset ini akan segera dihukum oleh pemain-pemain dari tim kagendra dan itu tidak terjadi dari tim Tiger Wong mungkin sudah tahu bagaimana permainan dari tim kagendra tapi kayak hidup wong hampir bisa untuk dipik off namun dua-dua breaknya masih belum ready dan sekarang dari ritual memberikan demikian kerajaan woi coba oke dulu satu pemain gua itu enggak 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 kisi kompo yang terlalu-terlalu berhubungi masih bisa untuk pertahan dibalik sebuah turet hitam akan menyusul langsung tinggal tipis-tipis dan membuat pemain-pemain dari tim TWE harus segera mundur Kenji skinya bisa bebas kasih damage walaupun tadi agak sedikit ketinggalan karena enggak dikejar pemain-pemain dari tim TWE dari segi timpanya tadi ya kuantitasnya cukup berimbang dari kedua belah tim ketika kadotnya tadi 2 of the region flicker membuat tadi Kenji skanya bisa ngamani poin kill walaupun dari gopung dia ngejar lo pakai pelikir cara belakang sehingga tadi kadotnya tumbang sebegitu mahalnya dengan Lord yang pertama geser dengan adanya kadot yang memang Lord biasa aja sih besok ini dari tim kagenda sepertinya kali ini sudah mulai mengecek juga ke arah rumputannya dan dengan adanya Lord kali ini akan menjadi satu buah perbutan yang sangat mahal walaupun kali ini gugunci sudah mulai kembali mulai hadir lagi di area Lordnya Iya set up enggak sih set up set up tenang ada yuzhong ada yuzhong yuzhong mau dipik of nih sama tim TWE cuma ketahuan tapi onwardnya konek sampai harus menggunakan black broken 4 ini informasi lumayan tapi gugunci berhasil untuk ditumbangkan super games nice yang mahal walaupun super games hitnya ya masuk kali bisa diinisiasikan penyerangan dilakukan Kenziski sudah tidak ada di posisi yang sudah bahaya onward enggak kebanyakan dan kita lihat sepertinya jadwal break-dew 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 tidak digunakan sudah habis semua Ultimate dari tim kagendra dua pemain down yang dilawan kagendra bukannya awal barangan yang mau menggelini kembali bisa didapatkan oleh tim Tiger Wong dan kalau kita mulai dari segi itemization ini karinya sekarang udah mulai berasa demikian udah ada golden star kurang selesai Lord yang pertama cuy masih belum diambil ya udah ditebelin juga sebenarnya ini mau fight ke arah kari bisa nih tapi baru dom doang tuh perananya hampir aja jadi badan untuk tim kagendra sisanya udah sis kasih aja ke Kenziski dan kalau dari gugunci dikasih kan tadi memang enggak full item damage ya hanya ada warx tadi dan juga adanya Thunderbell memang kalau ini kan lancelot biasanya kan itemnya ini ya lanceloteng ini memang enggak full item damage namun kali ini pergerakan kembali sudah mulai terlihat di arah Lord itu prangkis-prangkis nah memberikan satu waktu mati yang tidak diketahui kadotnya harus tumbang tidak ada single target kembali yang bisa dimiliki oleh bagian tetap kembali dari TWA masih bisa comeback sih seorang dari saja di arahkan dan bahkan onward dong kali ini dia sendiri yang saja malah matilah lainnya mati juga super gengs sakit bener tinggal KMZ doang ya Riner wuhh Wipis guys ya itu hampir sih itu tadi ya satu momen cukup mengubah segalanya sekarang golnya malah jadi unggul ini bisa dipresa bisa-bisa bukan udah bilang ya WN kalau dari hasil lancelot eh itu ya Tuhan Kenzi guys ada kuncingnya kelihatan kembali hadir di land of down di bagian atas tiga pemain dari tim TWA kelihatan terlihat Bani Kiti sebagai pancingan dari tim TWA dan dari kadot kadot juga seharusnya tahu sini kari nggak mungkin sendiri ada jebakan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim TWA dan in Yap akan ada satu buah surprise attack yang pasti yang dihasilkan oleh tim Tiger Wong Esports tapi kali ini menunggu berjalannya Lord di area Midsana di mana kali ini kadot masih mencari targeting yang optimal di area Midsana walaupun kali ini terlihat Triland sudah mulai dijalankan dari tim Tiger Wong Esports dan makan kalian Lordnya sudah mulai masuk kembali dari web ini yang sudah mulai kembali hadir dan bahkan taratnya di area bawah sudah mulai runtuh diselain kali ini layman coba untuk menahan bagaimana pergerakan dari Gugunzji yang sudah mulai masuk ke arah tarat-tarat dari tim Kagenda dan kali ini dari tim Tiger Wong sepertinya sedikit lebih sulit untuk mendobrak dari segi taratnya Iya dan disiplin banget sebenarnya dari tim Tiger Wong mereka nggak mau ada peperangan lebih dilakukan yang penting Bani kita bisa untuk memberikan dengan damage ke arah tim Kagenda ini akan berbahaya Gugun Tizi akan berdansa di dalam best dari tim Kagenda sudah runtuh best turret di bagian mid dan tidak ada balasan hergar langsung digunakan ini akan ada penyerangan pasti dilakukan oleh tim Kagenda dimana Zonigat dilakukan Supergen hidup mudur ke bagian belakang Rinsuong satu hit lagi ini sudah ada plexus juga dan dari tim kagetnya kembang bisa menghalau demikian oke lah ini saatnya kan tepuk bro ganti Z4 versus 5 mereka dalam bahaya dari oh my god kali ini besi tersisa satu saja dari tim Kagenda dan bahkan kali ini kado ternyata tidak bisa memiliki satu kuat targeting Hai satu pabrik dong sudah mulai kembang juga harus terakhirnya itu Supergen 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 semuanya kita diamankan juga oleh TWA guys terima kasih semuanya kita lanjut ke match lagi ya sudah guys bye-bye